saya mau minta tolong nih sama bapak nih saya kan habis bensin megang uang gak pak ya karena saya ini kehabisan uang dari tadi ngedorong di atas sana gitu kalau saya nanya bapak ada uang saya mau minta tolong bapak saya mau ngisi bensin kesitu emang beneran tinggal 10 ribu doang? coba? beneran gak tuh? ya Allah tapi gak apa-apa ini pak jadi gue lagi ini nih makan somai sama makan es gak ketemu sama si Alec ketemu sama anaknya siapa om namanya om? Febri let's turn dulu ya mukanya jadi yang lama-lama pedagang itu dulu somai, kacang, teh botol sama disana mie ayam jaman-jaman udah gak ada tuh mie ayam disana jaman 2 dulu yang itulah yang udah bestsellernya terutama yang paling ngangin sih Alec sih kalau disini anak-anak sekolahan si Alec tuh orangnya lucu baik juga jadi kalau makan es kacang ini yang dikenang bukan cuma es kacangnya tapi si Alecnya orangnya tapi muka lo agak mirip tadi sih iya bang tapi tekan tangan dia bang tapi ramah-ramahnya inilah sama amin temen-temen yang kangen sekolah dulu mau SMP ini apa SMP kanan? hampir kesini pasti pasti banyak lah yang kesini dengan orang-orang muda iya banyaknya kayak gini orang-orang pengen nyantai, ngobrol gitu kan ke kampungan kalau kayak SSI doa apa ngomongnya kayak kayak sekitar aja orang-orang iya akhirnya kan kayak ngobrol kayaknya flashback ngirin iya sekolah bener 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 kocak banget emang babel enggak berubah kacangnya masih kayak dulu enggak berubah kacangnya begini loh hahaha yuk mampir kesini lagi yuk mampir-mampir yang kangen jaman sekolah-sekolah dulu mampir kesini lagi makannya sekacang kita bareng-bareng kapan-kapan yuk nah ini pom bensin tapi gue ini lagi jadi gue ini mau ini ya sosial eksperimen ya nah gue cak-cak nanya sama bapak ini aja nih pak waalaikum mohon maaf pak saya mau minta tolong nih sama bapak nih saya kan habis bensin tadi saya udah ngedorong sih dari sana maksud saya saya mau minta tolong sama bapak bapak hari ini lagi rame gak nih sepi hah lagi sepi aduh maksudnya megang uang gak pak ya megang sih maksud saya saya mau minta tolong sama bapak saya mau ngisi bensin disitu karena saya ini kehabisan uang dari tadi ngedorong di atas sana gitu kalau saya nanya bapak ada uang saya mau minta tolong bapak saya mau ngisi bensin kesitu mumpung gak ada depan situ ada gak pak tapi bapak lagi sepi nih tadi 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 ha aduh boleh gak pak misalnya saya minta apa nanti emang beneran tinggal 10 ribu doang ha coba beneran gak tuh ya Allah tapi gak apa-apa ini pak ha serius bapak ikhlas ha beneran aduh namanya siapa pak oh beneran nih gak apa-apa nih pak kan bapak lagi sepi ha ikhlas nih wah makasih banyak pak ya ini saya mau ngisi bensin dulu pak ya tapi pak kenapa bapak mau nalangin saya ya eh sebenarnya keselamatan untuk keberan oh gitu ya karena kan ini bapak uang bapak cuma 10 ha bayarnya cuma ini oh gitu beneran nih bapak ikhlas nih beneran nih yaudah saya bawa ngisi bensin pak ya yaudah pak makasih pak ya assalamualaikum eh pak sebenarnya saya ini cuman ini aja ngetes bapak aja gitu bapak beneran mau nolongin saya apa enggak ternyata bapak mau gitu jadi sebenarnya saya ada bensin pak eh saya malah mau ngasih bapak uang nih nah udah nih ini buat bapak karena bapak buat ngisi ngisi pak bensin isi dompetnya pak isi dompetnya pak isi dompet bapak biar dompet bapak penuh lagi karena bapak udah jadi orang baik lah gitu ya isi pak duangnya pak biar nambah pak 10 ribu nya masukin pak karena itu pancingannya itu pak saya youtuber pak di Lampung kenalin dulu pak nama saya Eko Kucai rumah saya di daerah sini lah Bandar Lampung gitu dimana tuh oh belakang pak Sisoni siapa namanya pak Pak Lili Pak Lili Pak Lili ini kalau saya masukin Youtube boleh gak pak boleh ya Pak Lili yaudah Pak Lili mudah-mudahan Pak Lili tetap jadi orang baik karena rame juga pak ya mudah-mudahan malam ini rame saya pamit pak Assalamualaikum ya mudah-mudahan rame ya pak ya mari pak yuk ternyata ada juga orang baik ya gue cecah aja gitu ngetes gitu kan duitnya cuman beneran 10 ribu beneran kasihan ya Allah Pak Lili dia katanya dapet orderan tunai bensinnya masih banyak dan apa namanya dia ngasih ke gue duit 10 ribunya gitu ya Allah kasihan bener tapi baik bener ya Pak Lili ya gitu maksudnya masih ada orang yang mau tolongin gitu sesama gitu ya padahal dia sendiri juga keadanya terbatas gitu ya Pak Lili makasih banyak loh saya gak nyangka loh Pak Lili juga ya Allah bisa sebaik itu gitu loh mudah-mudahan rame Pak Lili saya juga minta izin tadi sama Pak Lili ya saya upload di Youtube Nanti videonya siapa tahu Pak Lili juga bisa nonton teman kayaknya Pak Lili gak bakal nonton Youtube saya kayaknya ya ya gak tau juga tinggal siapa tahu dikasih tahu saudara-saudaranya atau anaknya gitu ya Pak Lili orang baik gitu ya yaudahlah gue eksperimen gue sampai disini aja sekaligus jalan-jalan malam ya buat lo semua yang ada di jalan mudah-mudahan kalau seandainya terjadi kesulitan atau mungkin kendala di jalan tuh ada yang nolongin dan lo semua mungkin kalau ngeliat orang ada masalah jangan sungkan jangan segan untuk nolong gitu ya karena kan balesan itu gak cuman langsung kayak misalnya tadi gitu kan dia ngasih mau ngasih gue 10 ribu malah dapet uang 100 ribu gitu kan dari gue jadi gak langsung berupa uang cash money gitu kalau seandainya apa kebaikan dibalas kebaikan itu kadang berupa dibalas kesehatan juga bisa gitu dan juga kayak hidup itu lebih gampang aja lah gitu mudah-mudahan ngabors ngabors yaudah gue sampai sini aja terima kasih banyak udah nonton youtube gue cerita-cerita gue di malam hari ini di kota bandar Lampung jangan lupa lagi like, komen, dan subscribe salam dari gue Eko Kucai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati